Jalan-jalan di Bali tapi sampai masuk angin, gimana dong? Start dari bandara, aku langsung cari makan karena lapar banget Dan aku nemuin Krombo O, ini dari Roti O ya guys Karena aku suka coklat jadi aku beli yang coklat, bener-bener gak sabar banget buat coba Tapi sebelum itu aku belum minum dulu di Indomaret, ini harganya Rp12.000 ya guys Pertama aku makan Roti O-nya dulu karena panas-panas masih enak guys Dan kita sambung dengan Krombo O-nya, mari kita cicipi Ini susah banget mau makannya karena celemotan gitu loh guys Krombo O yang aku beli ini masih lumayan crispy jadi enak banget Sumpah ini Krombo O-nya terenak yang pernah aku makan deh Menurut aku ya, aku suka banget Ya walaupun celemotan-celemotan gitu ya Tuh bahkan udah selesai makan masih aja berantakan Terus aku naik pesawat dan duduk dekat jendela tapi jendelanya butek kayak gini, kenapa ya? Kan aku jadi gak bisa liat apa-apa Akhirnya sampai di Bali, BTW aku disini juga sebagai babysitter ya guys Jaga ponakan, haha Langit Bali itu kenapa indah banget ya Jadi sesampainya di icon ini aku motoin ceci aku Katanya dia pengen foto Tapi aku gak foto karena disini bener-bener panas banget Dan silau Langsung aja aku buru-buru menepi deh Ini lagi nunggu mobil jemputan, udah keringatan banget Untung makeup aku gak luntur Lanjut perhentian pertama aku langsung mau makan karya rebuk Ini non halal ya guys Terus aku gak lupa juga belanja babi kriuknya Dan makanannya udah dateng deh, jadi aku pesen yang komplit ya Terus disini sambalnya tuh ngambil sendiri Ternyata sambalnya ini bener-bener pedes banget Jadi aku cuma ngambil sedikit Makan disini aku sampai keringatan banget Karena gak ada AC, cuma kepas angin doang Lanjut ngadem di mobil Ini aku mau ke hotel dulu buat naruh barang-barang Karena belakang itu udah full banget Disini ranjangnya tuh ada tiga guys Karena udah sampai hotel jadi charger HP dulu deh Dan centil-centil dulu nih di kaca Karena udah nyaman sama kasur jadi aku memutuskan untuk tidur sebentar Lanjut Ini udah sore jadi kita memutuskan untuk jalan lagi Dan akhirnya sampai di Jimbaran Ini di Teba Cafe ya guys Wah ini asapnya bener-bener tebel banget Kira-kira aku pesen yang mana ya Pilihannya banyak banget Ada lobster, kerang, cumi, udang Langsung aja aku dianterin buat ke meja aku Disini banyak anjing berkeliaran gitu Gak tau liar atau enggak ya Kayaknya si liar Terus dikasih free keripik ini Tapi udah melempem gitu guys Jadi nanti kita makan sambil menikmati view sunset Nah makanannya udah dateng Jadi aku pesen cumi goreng tepung Ada kakap dan ada udang juga Oh iya itu juga ada kerang Disini kalian juga bisa naik kuda Tapi kalau nggak salah ponakan aku itu naik 100 ribu gitu guys Lanjut Kita menghadapi macetnya Bali ya Kita cari dessert yaitu gusto gelato Aku udah sering kesini dan pilihannya tuh bener-bener banyak banget Aku pesen yang con dan harganya itu 35 ribu Karena aku suka es krim coklat Jadi aku pilih yang coklat deh Menurut aku 35 ribu itu worth it banget Karena ini gelatonya banyak banget guys Ya cukup lah untuk satu porsi Dan menurut aku rasa connya juga unik Sambil nungguin cuci aku makan aku goyang-goyang dulu dikit ya guys Biar nggak bosen Dan tujuan terakhir kita itu mau ke bintang supermarket Ini supermarketnya gede banget sih BTW rambut aku udah lepek nih Pertama aku beli laziri jumbo ini Terus beli coklat Ini yang dulu sempet viral itu aku udah pernah minum Dan lumayan enak sih guys Tapi harus minum dingin ya Aku juga baru tau nyam-nyam ada yang smiley ini Langsung aja aku beli Terus ada lotus biscoff Gak lupa juga buat beli air mineral Dan karena aku masuk angin Jadi harus minum tolak angin nih guys Doain aku cepet sembuh ya Pergi ke Pulau Penyu Sampai mau jatuh berkali-kali Yang bener aja dong Start dari hotel Jadi ini pertama aku minta jemput Sama pas supir dari rental Biar kita gak capek nyetir ya guys Nah ini outfit aku hari ini Dan aku udah make up Udah sampe di Pulau Penyunya Dan sekali masuk itu Katanya 50 ribu per orang guys Nah sebenernya cici aku tuh pengen naik kapal Tapi udah sampe langsung nih ke Pulau Penyunya Jadi kita mutusin buat cari watersportnya Biar dianteri naik kapal Setelah tawar-menawar Akhirnya deal juga Dan aku dikasih roti ini Buat kasih makan ikan Nah langsung aja diarahin sama ibunya Buat pergi ke kapal Melewati pasir pantai Dan cuacanya cukup panas ya guys Untung aja aku bawa kacamata Karena ini bener-bener silau banget Jujur aja dulu aku gak suka pake kacamata hitam Karena jadinya kayak gelap banget dunia ini Pas mau naik ke kapal ini pasirnya bisa nyedot loh guys Jadi aku langsung gercep aja naik ke kapalnya Ini dia suasana kapalnya Private gitu Untuk kita-kita aja Dan di bawahnya ada kaca Biar kita bisa lihat pemandangan laut Jadi semakin ke tengah tuh airnya semakin biru Disini banyak banget kapalnya Ya iyalah namanya juga laut Jadi ini kita ke tengah laut Buat nyari ikannya dulu Buat kasih makan Disini aku baru tau Kalo ikan itu bisa makan roti guys Hebat banget kan Ikannya sih kecil-kecil katanya disini khusus Buat kasih makan Udah selesai lanjut deh perjalanan ke pulau penyu Sekitar 15 menit gitu Dan ini di bawah laut Udah bener-bener gak keliatan lagi Warnanya biru Udah sampai ke pulau penyunya Langsung aja kita turun dari kapal Ngomong-ngomong pasirnya ini tajam Jadi kayak nusuk-nusuk gitu di kaki aku Orang-orang disini cukup ramah Jadi kita cukup disambut sama mereka Nah pas masuk kita udah langsung ketemu nih Sama penyunya yang besar Sebenernya disini bisa ngelepas penyu juga guys Tapi harus beli Dan aku tidak beli Ini ponakan aku beraniin diri buat pegang tempurungnya Terus aku juga pegang dong gak mau kalah nih ontinya Terus aku dikasih kesempatan buat pegang penyunya diangkat kayak gini Dan foto-foto deh Disini kita dibantu tur gitu Buat ngenalin penyu-penyunya ke kita Nah kalau yang ini penyu albino Ada juga penyu yang masih liar Jadi dia bisa gigit Hati-hati ya guys Walaupun ini pulau penyu Tapi tetep ada spesies binatang yang lain Nah ini contohnya ada ular Dan for the first time aku pegang ular Terus nih ada iguana yang gede banget Ada juga kakak tua Tapi katanya sih ini liar ya guys Bisa gigit Selanjutnya ada kelelawar besar Ini katanya bisa cari kutu Jadi mencobalah aku Tapi kepala aku gak ada kutunya ya Jadi rasanya tuh kayak geli-geli gitu Karena dia jilat-jilat gitu kan guys Nah lanjut ada biawak juga Ada luwak Ada tempat buat bikin tato Dan jual pernek-pernek gitu Udah selesai deh Mari kita balik ke kapal By the way orang yang jelasin tadi Bener-bener humble banget Terus karena kasih kan video aku hampir ditinggal sama kapal Ini kapalnya udah jalan loh guys Aku hampir aja jatuh berkali-kali Gara-gara pasir yang super panas ini guys Pergi ke pantai Melasti Tapi pas berenang malah tenggelam dong Gimana ya Jadi ini aku udah sampai di pantai Melasti Dan disini super panas banget Padahal udah jam 4 sore loh Untung aja aku bawa topi dan kacamata Karena aku gak tau mau ngapain Jadi mampir di beach club deh Nah hayo Bingung nih mau duduk dimana Tapi disini tenang aja guys Karena gak ada minimum spend Jadi aku memilih duduk di sofa Disini tuh adem banget guys Dan langsung aja aku pesen lemon tea Menurut aku ini rasanya 7 per 10 lah Terus ada milkshake coklat Dan itu aku lupa namanya apa Nah ini sok-sokan minum sambil videoin Tapi malah tumpah dan kena baju aku Kagetnya minta ampun Terus disini makanannya aku juga pesen pizza pepperoni Dan menurut aku ini enak banget Gak tau kenapa ya Kejunya itu meleleh Tuh sampai aku makannya aja kayak gitu Tapi jujur ini pas aku makan bener-bener panas banget Cuman ya karena lapar mau gimana lagi By the way kalian liat deh Aku belang Terus lagi asik-asik makan Malah ngeliat ada orang yang tenggelam dong Makin lama dia makin ketengah aja gitu Yang tenggelam ada 2 orang guys Dan untungnya dia diselamatin sama penjaga pantainya Terima kasih penjaga pantai Nah disini tujuan kita tuh mau liat sunset Dan ini mataharinya udah turun Tapi aku gak bertahan lama Karena tempat duduk aku jadi silau Jadi aku memutuskan buat pulang deh Ayo kita berburu takjil Kira-kira habis berapa ya Outfit hari ini gak ada yang spesial Biasa aja aku penggemar kaos Jadi pakainya ya kaos By the way air lagi pasang Jadi rumah aku tuh banjir Langsung aja kita cus ke pasar ramadhan Nah ini udah sampe BTW itu langitnya bagus banget ya guys Pas masuk seperti biasa Bingung mau beli apa Karena banyak banget yang jualan takjil Pertama ini ponakan aku katanya mau beli roti buaya Kalau aku malah ngiler yang ini nih brownies coklat katanya Langsung aja kita bungkus BTW dia kesenangan gara-gara dapet roti buaya nih Lanjut menyusuri lagi Dan yang kedua aku beli telur gulung Aku udah pengen banget dari kemarin-kemarin ini Seperti ngidam ya bun Next aku mampir ini beli mochi yang anggur Selanjutnya beli salad buah Ini menggiurkan banget sih Jadi kita beli dua Walaupun udah sore Tapi disini tuh bener-bener panas banget Aku gak tau kenapa Terus lanjut mau beli es telur Ini bener-bener menggiurkan banget sih semuanya Jadi nanti dikasih es krim diatasnya Wow Terus aku juga beli salad buah lagi Dua kotak Ini tangan udah penuh aja sama takjil Terus aku pengen sesuatu yang dingin Jadi aku beli cendol Dia dipakain mutiara Sama cendolnya gitu Oke kita bungkus Jujur ini megangin plastiknya Tangan aku tuh udah gemetaran banget Karena udah buka puasa Jadi udah agak sepi ya guys Aku juga beliin kerak telur Ini buat papa aku Karena dia suka banget sama kerak telur Terus aku juga beli takoyaki Sama mama aku Katanya pengen jagung guys Ini dia hasil berburu takjil hari ini Banyak banget Karena aku udah gak sabar Jadi aku mencicipi di mobil Ini telur gulungnya Wow banget Telurnya tuh tebel banget Next karena aku haus Jadi aku minum cendolnya Jadi ini ada es krimnya Ada kejunya Tuh Sebenernya es telernya ini kurang satu aja Yaitu es batu Next makan telur gulungnya lagi Dan anehnya aku tuh udah kenyang Makan dua doang guys Next nyobain mochinya Aku baru pertama kali nyobain mochi anggur Kayak gini Dan menurut aku lumayan enak 7 per 10 lah Nah karena belakangan ini tuh Aku lagi suka banget sama salad buah Jadi ini aku beli salad buah tadi Dan langsung aja kita coba Kira-kira enak gak ya Dan ternyata enak banget dong Sausnya creamy gitu Makan telur gulung lagi Ini kayak jajanan SD gitu gak sih Terus cobain brownies bulat ini Kira-kira enak gak ya Harganya 5 ribu Dan setelah aku cicipi Ternyata rasanya tuh hambar guys Aku juga gak tau kenapa Padahal ini keliatannya manis banget kan Nah ini channelnya tadi Rasanya ya seperti biasa lah ya guys Udah deh Nanti kapan-kapan kita berburu takjil lagi ya Nanti kapan-kapan kita berburu takjil lagi ya Nanti kapan-kapan kita berburu takjil lagi ya